Andil Pompas Subulus Salam mengusir penjajah dari bumi peratiwi. Sahabat Staten, keberadaan penduk pesantren Subulus Salam sayur mencat Kota Anupan, Kabupaten Mandeling Natal, bukanlah hal yang asing lagi bagi warga bumi Gordang Sambilan. Selain telah menelurkan ribuan alumni di seluruh Indonesia, Pompas ini juga punya andil yang cukup besar dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi peratiwi. Pompas ini termasuk salah satu pesantren tertua di Kabupaten Mandeling Natal setelah Pompas Mustafa Weh Purba Baru. Betapa tidak, Pompas ini didirikan tanggal 5 Mei 1927 lalu oleh warga desa sayur mencat Kota Anupan. Saat ini usia pesantren ini sudah mencapai 90 tahun, usia yang cukup tua kalau dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Menurut pimpinan nyayasan Pompas Subulus Salam, Haji Endar Lugis S.H., Pompas ini berdiri tahun 1927 dengan nama Maktab Subulus Salam. Endar bercerita bahwa dilihat dari sejarah, pesantren ini berdiri berawal dari adanya perbedaan pendapat di masyarakat tentang penetapan awal bulan puasa Ramadan sekitar tahun 1924 hingga 1925. Sebagian masyarakat saat itu ada yang berpendapat penetapan awal puasa Ramadan harus berdasarkan rukyah melihat awal puasa dari puncak Torsihite yang letaknya sebelah timur desa sayur mencat. Lama-kelamaan pertentangan tersebut semakin meruncing sehingga menimbulkan bentrokan antara penduduk yang beruncung perkelahian yang membawa maut, pembakaran rumah, gudang, dan lumbung padi. Dilanjutkan Endar, untuk mengatasi persoalan ini diadakan musyawarah desa yang dipimpin langsung kepala desa sayur mencat Sultan Ali Lubis. Dalam musyawarah ini diundanglah Cerdik, Pandai, Alim Ulama, Pemuk Adat, dan Hatobangut.